Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin di kolom komentar ada yang minta dibuatkan tutorial cara reset printer Epson L3210 ya untuk saat ini banyak reset printer Epson seri L yang trip yang empat digit ya itu yang sudah gratis banyak Hai linknya di internet yang bisa di download beda dengan satu tahun dua tahun yang lalu banyak yang berbayar sekarang banyak yang sudah gratis banyak yang sudah nge-share tapi masalahnya banyak juga yang tidak tahu cara mengaktifkannya Oke ini printer sebenarnya belum waktunya reset belum waktunya reset cuma saya bikin video tutorial siapa tahu ada yang bermanfaat printer Epson L3210 biasanya kalau sudah waktunya reset dia akan blink lampu tinta kertas power akan nyala Hai nyala ya terus ketika di perintah buat print dimonitor dimonitor muncul peringatan ya layanan diperlukan atau service required a Hai tanda-nya printer harus direset harus harus di nolkan ulang bagaimana cara reset bagaimana cara download dimana cara dimana tempat downloadnya dan cara mengaktifkannya Oke kita ke komputer pertama busa eh buka browser internet nah itu pakai Mozilla atau pun pakai Chrome ketik aja ya kajah reset er seter Epson L3210 ya Epson L3210 enter ya karena yang mau kita reset Epson L3210 kita coba link yang pertama ya dari itcoding.com ini ya kita coba yang yang pertama Hai apakah berfungsi resepternya ini kita buka Hai disini sudah disediakan link download juga password winrar nya Oke kita copy password winrar nya ya terus link download ini kita klik untuk mendownload resepter tersebut sebelumnya ya sebelum kita download ini ah antivirusnya dimatikan dulu ya karena takutnya nanti terdeteksi virus padahal itu bukan virus ada beberapa file driver printer ataupun resepter itu terbaca virus di antivirus padahal sebenarnya dia bukan virus ya kita keluarkan dulu kita nonaktifkan saya pakai SmartDub ini kita matikan dulu antivirusnya nah kita cek masih ada sudah nonaktif sekarang kita download kita download ini file ini ya kita download Hai proses download sudah mulai ya oke oke kita buka hasil download-nya nah ini kita ekstrak nah passwordnya tadi kita masukkan yang kita copy tadi oke oke kita buka file-nya kita buka file-nya ya nah ini ada passwordnya kita lihat passwordnya ini oke oke kita klik dua kali masukkan masukkan passwordnya masukkan passwordnya masukkan passwordnya tadi apa ya kita lihat masukkan passwordnya apa tadi di copy ya ini copy oke pastai oke baru softwarenya bisa di jalankan pilih 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 jenis printernya ini macam-macam jenis printer printer yang mau kita reset serinya L3210 L3210 terus pilih potnya dari L3210 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 oke particular adjustment klik ini sebentar ya balik ya kita cek jangan sampai salah ya serinya particular adjustment terus swastik inkpad contour klik dua kali kita cek kita cek nah ini baru 100% 1% berarti printer ini habis di reset biasanya kalau sudah 100% printer baru minta di reset ini kebetulan baru aja di reset ya kita nolkan yang 100% punya teman-teman itu kita nolkan printernya otomatis yang minta reset sudah 100% kita nolkan caranya ini 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 centang semua terus ini inisialis ini klik klik ok kalau seperti ini gagal ya cek lagi kalau gagal cabut kabel USB nya ya cabut kabel ini USB tancapan lagi inisialis lagi printer sudah berhasil di reset printer sudah berhasil di reset kita disuruh matikan printernya matikan printernya pencet tombol on off pencet printer mati ok ok kita lihat kita cek lagi kita hidupkan printernya hidupkan printernya kita cek lagi apakah sudah nol kalau sudah nol berarti sudah berhasil cek nah sudah nol berarti resetternya bisa berfungsi dari website yang kita ambil dari website tersebut ya seperti itu cara reset printer Epson L3210 ya semoga video tutorial ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati